Dunia musik memang memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, untuk memanjakan telinga para penggemar, seorang musisi tidak bisa hanya mengandalkan aransemen lagu yang ciamik, namun juga kekuatan vokal yang khas. Semakin hari, semakin banyak bermunculan talenta baru yang memiliki suara unik di Indonesia. Salah satunya adalah putri sulung Chris Dayanti dan Raul Lemos, Arianha Amora Lemos. Setelah sekian lama belajar menyanyi, akhirnya kemarin untuk pertama kalinya Amora tampil menghiasi stasiun televisi nasional. Benarkah Raul Lemos sang ayah memberikan syarat-syarat tertentu saat sang anak hendak tampil di TV? Keluarga Chris Dayanti masih menjalani LDR dengan sang kepala keluarga. Lantas, kapan kah Raul Lemos pulang ke Indonesia? Amora, anak dari pasangan selebriti Chris Dayanti dan Raul Lemos itu memang sudah belajar olah vokal sejak umur 4 tahun. Didorong oleh dua sahabat diva, Titi DJ dan Ruth Sahanaya, kini akhirnya Chris Dayanti pun semakin yakin untuk mengembangkan talenta vokal Amora. Lantas, benarkah Amora digadang-gadang akan menjadi penerus Chris Dayanti sebagai seorang diva? Sebagai seorang ibu, Chris Dayanti selalu tampak mendukung anak-anaknya, baik dari pernikahannya dengan Raul Lemos maupun dari pernikahannya dengan musisi kondang Anang Hermansia. Berbeda dengan Amora yang tengah meniti karir sebagai seorang penyanyi cilik, Aurel Hermansia kini dirumorkan tengah hamil. Namun, sayangnya, baik Chris Dayanti, Atta maupun keluarga Hermansia tampak masih bermain teka-teki akan hal ini. Lantas, benarkah pihak keluarga memiliki alasan tertentu untuk tidak menjawab rumor yang beredar? Benarkah Aurel dan Atta mengalami trauma akan masa lalu saat mengumbar berita kehamilannya? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah belajar olah vokal sejak usia 4 tahun, Arian H. Amora Lemos, atau yang akrab dipanggil Amora, anak dari pasangan selebriti Chris Dayanti dan Raul Lemos, kemarin tampil dalam performa pertamanya di stasiun televisi nasional. Namun rupanya, keberanian dan passion Amora saat tampil di televisi sempat terkenala perizinan dari sang ayah Raul Lemos. Pasalnya, sang ayah khawatir dengan kondisi pandemi yang belum juga meredar. Lantas, benarkah ada syarat khusus dari Raul Lemos saat hendak mengizinkan Amora tampil di stasiun TV nasional? Lalu, perjalanan yang panjang dalam perizinannya. Ya, karena memang kan kita tahu suasana PKM dan ayahnya juga memang tidak lagi di Jakarta. Jadi kan harus dipastikan memang yang kita tahu, anak-anak sekarang benar-benar jadi silent spreader gitu ya. Kita juga cukup shock gitu ya. Semua orang itu untuk mawas diri dan waspada melihat kenaikan rangka kematian anak-anak memang tertinggi juga ya ke Indonesia. Jadi memang wajar kalau ayahnya gori dan padahalnya hampir tidak diizinin dari pihak pikirnya sendiri juga sudah memberikan apa ya, keyakinan juga dengan surat dan memang yang jelas dan juga teknis syuting yang tidak overlap dengan artis lain. Jadi memang dipastikan satu per satu dan anak jadi lebih tenang lah sayangnya. Makanya kalau saya bilang bakat itu rahasia, ya kan memang bakat itu memang benar-benar ya kuasa Allah aja. Kalau orang tua kan hanya memberikan sarana aja. Tapi saya terus terang, saya bukan tipu pengajar. Ya kan, harus penuh kesabaran. Saya ucapkan terima kasih untuk ngurung di pokalnya ya, meskipun yang udah dari 4 tahun itu pelapa yang ngajarin orang. Dengan kondisi Raul Lemos yang sedang tidak di Jakarta, ia pun khawatir akan kesehatan keluarganya termasuk Chris Dayanti dan Amora. Setelah sekitar 7 bulan lamanya, Raul Lemos berpisah dengan keluarganya di Jakarta. Rencana kepulangannya yang sedia kalah akan dilakukan bulan Juli pun kini kembali ditunda. Lantas, kapan kah Raul Lemos akan kembali pulang ke Jakarta dan berkumpul bersama keluarga? Bagaimana ke tips dari Chris Dayanti untuk menghadapi LDR-nya dengan Raul? Terima kasih telah menonton! Ya, harus punya alarm sih. Ya, bukan aja mah, perangu pusing. Harus punya alarm ya. Jangan sampai kerinduan itu menguat. Paham kan maksudnya? Jadi, karena kan kita otomatis kayak sekarang. Sekarang, jam makannya suami saya. Ya, harus tanya mesaknya, makannya apa-apa-apa. Ya, hal-hal yang detail yang dilakukan istri. Insya Allah, jangan membaiklahnya. Insya Allah, mencoba kamu komitmen. Akhirnya, Putri Chris Dayanti tampil menyanyi perdana di stasiun televisi nasional. Lantas benarkah penyanyi cilik yang baru berumur 9 tahun itu digadang-gadang akan menjadi penerus Sang Ibunda sebagai seorang diva. Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Resky Aditya. Saksikan Intense Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Seperti yang diketahui sebelumnya, Amora, anak dari diva Indonesia Chris Dayanti dan Raul Lemos ini memang telah belajar olah vokal dari usia dini, yaitu pada usia 4 tahun. Chris Dayanti mendapat dukungan dari dua sahabat divanya yang lain, Titi DJ dan Ruth Sanaya, yang meyakinkan Chris Dayanti bahwa Amora memiliki talenta olah suara yang tersembunyi. Karena hal itulah, Chris Dayanti mulai mengikuti saran dari Titi DJ dan Ruth Sanaya untuk menggembleng Amora serta mendukungnya untuk berlatih teknik tarik suara. Setelah menjalankan les vokal selama hampir 5 tahun, Amora yang kini berusia 9 tahun itu pun semakin menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Saya berterima kasih kepada Titi DJ dan juga Ruth Sanaya, karena tanpa dorongan dari Titi DJ dan Ruth Sanaya untuk saya bisa fokus seriusin Amora berlatih. Bukan bengong merinding, merinding gitu karena sekarang diskusi sama Raul ini saya waktu murus 9 juga gak begini gitu kan, kok bisa gitu. Dan saya disini berterima kasih kepada Mbak Titi DJ sama Mama Ruth Sanaya, cuma dua orang itu yang nyuruh saya untuk meles vokalkan Amora secara serius. Kali lesin kan aku loh gitu, bener jadi dua orang itu yang mendorong saya untuk melesin Amora dan saya awasin bener-bener. Kalau warna vokal Amora memang unik ya, karena dia referensi musiknya di era-era jaman sekarang ini bikin dia punya tim bersuara low yang lebih kuat. Saya juga belum tentu bisa nyanyi seperti jenis vokalnya dia, karena memang dia dari pagi bangun tidur aja udah bersenandung. Bahkan susternya lagi ngeramasin rambutnya aja dinyanyiin gitu. Jadi saya pikir dalam hal positif anak ini sudah bisa memberikan ketenangan hati. Jadi saya doakan mudah-mudahan dia akademisnya baik ya, seperti yang disitakan ayah papanya, dadinya untuk dia bisa jadi dokter. Tapi kita imbangi dengan seni supaya dia lebih punya karakter yang luas. Memiliki warna vokal yang unik dan memukau, Amora pun sempat banjir sanjungan di sosial media. Bahkan guru vokalnya sendiri pun mengaku bangga dengan pencapaian Amora yang baru berumur sembilan tahun itu. Memiliki karakter suara berjenre jazz, Amora memang dilatih dengan sangat sungguh-sungguh mulai dari latihan pernafasan dengan menggunakan diafragma hingga latihan mengeluarkan power suara. Bagaikan pepatah yang mengatakan, gua jatuh tak jauh dari pohonnya. Amora mewarisi talenta musik sang ibunda. Lantas, akankah Amora menjadi penerus sang ibunda menjadi seorang diva? Emangnya itu seperti apa sih ini? Keinginan sendiri, soalnya sering ikut di belakang panggung, minta mic yang sama. Jadi gak mau mic yang pura-pura atau mic yang mainan, gitu gak mau. Jadi pakai mic saya, paketnya mic di sini. Iya Amora, jadi memang jadi gini loh anak itu tuh kan kalau lebih, ya ada beruntungnya lah ya kalau memang buah gak jatuh dari pohonnya. Memang ada kata-kata seperti itu, cuman ayahnya itu tahu bahwa sebetulnya Amora itu peta nasibnya gak di musik, gitu loh. Cuman saya bilang kadang arguing juga sama suami, ya gak apa-apa gitu anak-anak tuh belajar untuk menyerap musik supaya mereka punya rasa, punya feeling. Dan karakter mereka secara ini bisa lebih kuat gitu dengan dia belajar gesture, dengan main piano, vokal. Lalu ya itulah konsisten, berlatih akhirnya ya dia mungkin latihan pendengarannya juga bagus kan. Akhirnya dia bisa mendengar lagu-lagu mana sih yang cocok buat suaranya dia. Jadi dia pilih sendiri seperti lagu Heather itu, terus lagu-lagu lain yang cocok sama timber vokalnya dia, dia keluar aja begitu, natural gitu. Jadi iya kayak ala Broadway, apapun yang itu pingin mengong, sampai di highlight dengan media news dan lain-lain, terus viewernya bisa jutaan untuk nonton. Karakter Amora tuh baru ketahuan sekarang ini ya karakternya. Karakternya sih dia tuh sebetulnya lebih ngesoul gitu ya, jadi lebih jazz. Wah sangat bangga tentunya, pasti sangat bangga. Dan saya juga sempat yang ini juga sih, karena emang maksudnya komen-komen dari orang-orang tuh ternyata wah Alhamdulillah ya gitu. Dan memang di situ Amora memang bagus gitu, dan memang pas semua karakternya. Nadanya, nada lagunya dia pas banget, terus cara nyanyinya, semua vibranya itu cocok banget sama Amora menurut saya ya. Jadinya emang saya juga pas saya ngeliat wah emang bagus. Berbeda dengan Amora yang tengah meniti karir sebagai seorang penyanyi cilik, Aurel Hermansia, putri sulung KD kini dikabarkan tengah hamil. Namun sayangnya, baik Chris Dayanti, Atta maupun keluarga Hermansia, tampak masih enggan berkomentar tentang hal ini. Lantas benarkah pihak keluarga memiliki alasan tertentu untuk tidak menjawab kabar yang beredar? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pasangan selebriti muda Aurel Hermansia dan Atta Halilintar memang seolah tak pernah absen dari sorotan kamera publik. Baru-baru ini, ramai dikabarkan bahwa Aurel Hermansia tengah berbadan dua. Kecurigaan itu muncul usai netizen mengamati tanda-tanda kehamilan dari istri Youtuber Kondang Atta Halilintar itu. Kecurigaan netizen ini pun bukanlah tanpa dasar. Setidaknya ada lima tanda kehamilan Aurel seperti keduanya yang mengunjungi dokter kandungan, Aurel yang mempunyai kebiasaan baru yakni mengelus perut. Memakai alas kaki yang teplek, berbaju longgar, serta perubahan bentuk tubuhnya yang kini semakin berisi. Lantas apa kata ibu kandung Aurel Kris Dayanti terkait kehamilan sang putri? Ya haruslah, harus doa-doa buat anak, semua doa pasti baik. Bahkan berbedaan Aurel cepat. Belum ada mau bilang Aurel hamil atau enggak, saya kan belum ada konfirmasi dan klarifikasi apa-apa. Dan sekarang saya belum mau kasih tau juga gimana keadaan. Mengenai kabar kehamilan Aurel Hermansyah, memang dari Kris Dayanti, pihak ATA dan juga keluarga Hermansyah pun masih tampak bermain teka-teki dan enggan memberikan klarifikasi yang pasti. Lantas, apakah alasan dari keluarga untuk belum memberikan keterangan yang jelas tentang kabar kehamilan Aurel? Benarkah mereka trauma dengan kejadian sebelumnya dan memilih untuk tidak mengumbar kabar kehamilan Aurel? Bercerita tapi kan kita gak mungkin share sesuatu yang di luar tanah kita, yang lebih pantas untuk bercerita tentang kehidupannya ya, dia sendiri dong. Tanya langsung sama orangnya ya, kan yang lebih tahu dia. Coba trauma gak sih, terbulan lagi? Wah, itu harus tanya sama dia mas ya. Pasti ya semua orang akan rasakan seperti itu, tapi dia anaknya kuat sih. Jadi dia pasti akan cepat untuk recovery-nya. Semoga prasangka-prasangka baiknya itu menjadi doa yang baik untuk kita. Cuma sekarang karena lihat-lihat yang kemarin, kita juga gak mau terlalu ngomong apa-apa, gak mau terlalu gimana-gimana, lebih santai aja. Kalau memang rezekinya insya Allah Allah kasih, kalau belum rezekinya ya nanti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!